Masalah pembangunan trotoar di Jalan Margonda Depok viral di media sosial pada Rabu 9 November. Pembangunan trotoar ini viral karena menghalangi akses jalan masuk ke SD Negeri Pondok Cina 1. Orang tua murid protes karena jalan masuk ke sekolah susah diakses siswa-siswi karena posisinya yang terlalu tinggi. Terkait hal itu, anggota DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi, meminta agar trotoar di depan SDN 1 Pondok Cina ini dibongkar dan diperbaiki lagi. Menurut dia, pembangunan trotoar itu menyalahi aturan karena tidak adanya tangga akses bagi anak-anak sekolah. Politisi PKB ini menambahkan ada banyak warga Depok yang tidak setuju trotoar di Jalan Margonda dibangun seperti model yang ada saat ini. Pantauan Tribun News Depok pada Kamis 10 November, tangga akses masuk ke SDN sudah dibuat oleh pelaksana proyek. Tangga akses dari sekolah ke jalan ini sebagian berupa jalan miling untuk memudahkan kursi roda bagi penyandang disabilitas. Ini juga sangat disayangkan. Dari ratusan masyarakat yang dimintakan pendapat lewat sebuah lembaga media, itu semuanya tidak setuju trotoar dengan dibangun seperti ini. Yang kedua, Margonda ini sebetulnya yang dibutuhkan adalah pelebaran. Sehingga trotoarnya harus menyesuaikan. Penataan toko yang ada juga harus dilakukan. Tapi bukan malah mengurangi. Ini kan luar biasa, trotoar yang ada mengurangi ruas jalan Margonda. Yang bermasalahan kemacatan di Margonda luar biasa. Nah ditambah lagi, ini adalah pintu masuk. Apapun persoalannya, karena ini belum ada pemindahan, maka tidak boleh menghilangkan begitu saja. Terakhir, saya melihat ada surat dari wali kota untuk penghapusan aset. Bicara penghapusan aset sebuah daerah, tidak bisa wali kota sewenang-wenang yang melakukan penghapusan. Seperti itu harus ada dasar. Juga harus dibicarakan dengan kita di DPRD. Karena kita juga punya konangan untuk mengetahui berapa besar aset yang dibuat oleh pemerintah. Sikap Dewan gimana, Bang? Apakah muka dibongkar atau gimana? Ya, itu jelas. Karena begitu banyak, dan bicara tentang pembangunannya secara keseluruhan, tapi kita Dewan tidak mengetahui. Tetapi ketika ada hal kejadian seperti ini, Dewan bersikap. Salah satunya, jika memang tidak ada kesepakatan, SD ini pindah, maka ini harus dibongkar. Ini harus disesuaikan dengan kebutuhan bagi anak-anak yang masuk sekolah di sini. Kecuali, ini tidak ada. Sekalipun masjid, dibangun masjid tetap menyalahi. Harus dibongkar juga. Ini saya nggak harus berpikir. Gimana ya, kan? Apa itu konsulten berencananya, dan juga pihak dinas tergait. Kalau trotoar yang notabene ini akan dipergunakan, menjadi lalu lintas masyarakat, dibangun seperti itu. Dinas PUPR. Maka, nanti, komisi tiga, itu komisi C yang punya ponangan, agar panggil kepada dinas PUPR, nyatakan kenapa ada hal yang seperti ini. Dan itu menyusahkan masyarakat, yang akan masuk ke akses sekolah ini, atau masuk ke depan, jika menulis buah masjid. Jangan lupa subscribe ya! Tidak. Sampai jumpa.